Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yang bernama Nusantara merupakan wujud upaya pemerintah dalam membangun identitas nasional dan mewujudkan pemerataan, baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan dengan mengusung pembangunan ekonomi inklusif. Melalui magnet pertumbuhan ekonomi baru dan merata, Ibu Kota Nusantara dibangun dengan standar yang tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkestaraan gender, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat. Prinsip tata kelola pembangunan di IKN harus tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat, sasaran, tepat administrasi, dan tepat kuantitas. Pembangunan infrastruktur IKN pada tahap awal 2022 hingga 2024 terdiri dari kurang lebih 50 kegiatan konstruksi. Tahap pertama meliputi penyediaan Hunian Pekerja Konstruksi dan Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau disebut juga KIPP. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun hunian sebanyak 22 tower untuk para pekerja konstruksi sehingga mereka mendapat tempat hunian yang layak dan juga bersih. Fasilitas rumah untuk para pekerja ini dapat menampung hingga 16.000 pekerja konstruksi. Selain itu, Kementerian PUPR juga mempercepat Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP yang nantinya akan dimangun infrastruktur untuk memfasilitasi urusan kepemerintahan seperti istana negara, kantor kementerian, atau lembaga serta pusat administrasi kenegaraan. Pembangunan kawasan pemerintahan ini sangat penting untuk melayani kebutuhan warga negara atau masyarakat.